Intro Like a bird on a tree I'm just sitting here Di video kali ini saya akan berbagi Pemupukan kelapa sawit Menggunakan kapur pertanian Untuk persiapan Sebelum aplikasi Pupuk kimia Berapa dosisnya per batang Untuk tanaman kelapa sawit Usia 3-8 tahun Seperti ini sahabat Ikuti videonya Sampai selesai Kali ini saya menggunakan Kapur pertanian dengan merek dagang kebumas Sahabat Menurut referensinya Kandungan kapur atau kalsium karbonat Yang memiliki rumus kimia CaCO3 yang cukup tinggi Kapten kebumas Tidak hanya menetralkan pH tanah Tapi juga Mampu meningkatkan Ketersediaan unsur hara di dalam tanah Menetralisir senyawa-senyawa beracun Baik organik Maupun non-organik Meningkatkan populasi Dan aktivitas mikroorganisme tanah Sahabat Dosis kapurdolomid Untuk kelapa sawit Tanaman menghasilkan Umur 3-8 tahun Yaitu 1-1,5 kg Per pohon Dengan rotasi 6 bulan sekali Atau minimal 1 tahun Sahabat Untuk jarak aplikasi Dari Pusat tumbuh kelapa sawit Yaitu 2-3 meter Dari Pusat tumbuh kelapa sawit Sahabat Di kesempatan kali ini juga Saya akan menyelesaikan Manfaat dari penggunaan Kapurdolomid Atau kapur petanian Menurut dari berbagai referensinya Yaitu Yang pertama Kapurdolomid berfungsi sebagai Pembenda tanah Yang kedua Yaitu Meningkatkan pH tanah Serta Menetralkan kadar keasaman tanah Tingkat keasaman tanah Perlu disesuaikan Dengan tanaman kelapa sawit Agar mampu beradaptasi dengan baik Yang ketiga Memperbanyak unsur hara Di dalam tanah Karena Kapurdolomid memiliki Kandungan kalsium Yang merupakan Hara makroskunder Yang sangat dibutuhkan Oleh tanaman kelapa sawit Keempat Menetralisir tanah Dari senyawa-senyawa tertentu Yang bersifat merugikan Bagi tanaman kelapa sawit Kemudian Yang kelima Memungkinkan penambahan Populasi mikroorganisme Pada tanah Enam Dapat membantu Memicu pertumbuhan Tanaman kelapa sawit Dan kemudian Yang ketujuh Membantu Menghijaukan Tanaman kelapa sawit Sahabat Menurut referensinya Aplikasi kapurdolomid Tidak boleh dilakukan Secara bersamaan Dengan pupuk kimia Seperti Pupuk orea Pupuk seperti orea Yang bersifat asam Akan dinetralkan Oleh kapur Yang bersifat basah Akibatnya PH tanah tidak naik Dan nutrisi dalam pupuk pun Akan hilang Oleh karena itu Pengapuran dan pengaplikasian pupuk kimia Harus terpisah Paling tidak Satu bulan kemudian Atau idealnya Empat puluh hari Setelah pengapuran Sahabat Demikianlah video saya kali ini Terima kasih telah menonton Semoga dapat menjadi referensi Sahabat-sahabat semua Jika dirasa bermanfaat Jangan lupa di like Comment Subscribe Dan dibagikan ke sahabat Kalian yang lainnya Saya pamit Sampai jumpa Di video selanjutnya I'm just sitting I'm just sitting